PT. Pertamina memprioritaskan peningkatan kapasitas kilang refineri unit 7 Kasim Sorong, ketahanan dan kedaulatan energi di wilayah timur Indonesia. Langkah evaluasi disertai peningkatan kapasitas operasional pada kilang refineri unit 7 Kasim Sorong, kini menjadi prioritas PT. Pertamina. Hal tersebut disampaikan Komisaris Utama PT. Pertamina Persero, Basuki Cahayapurnama, usai kunjungan kerjanya Senin kemarin. Menurut AHU, langkah tersebut dilakukan sebagai wujud kontribusi inovatif dan sinergitas Pertamina dalam semangat membangun ketahanan dan kedaulatan energi di timur Indonesia, khususnya terhadap pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak di kawasan terdepan, tertinggal dan terluar. Kami memang keliling semua kilang ya, juga teman BPM, dan yang terakhir ini ya datang ke Kasim. Apalagi kita juga tahu Kasim ini kan memang yang dibangun dengan skala yang secara kilang terlalu kecil. Nah kami kalau belum pernah datang ke sini, nanti untuk rapat pembahasan tidak terbayang. Nah kalau kita lihat di sini, kita sudah tahu nih kondisinya. Sehingga yang rapat-rapat kita sudah tahu. Yang pasti, saya dengan Pak Igi, juga dari ada Pak, dari Komite KPMR, Kortofolio Investasi ya, KPMR Risiko, kami melihat Kasim ini harus diteruskan. Dan tentu harus ada, istilahnya apa tadi Pak? Saya betul, Din? Pengembangan, Pak. Pengembangan supaya, ya kalau soal minyak mentahnya kurang, ya kita bawa di luar. Tapi yang pasti Kasim ini nggak boleh stop. Jadi itu yang kita lihat. Jadi kita akan bahas di dalam rapat teman komisaris dengan direksi. Tadipun saya sudah bilang sama SSTKOM untuk dijadwalkan. Untuk dengan dirut kilang. Masih juga ada Direktur Pak Frank Keuangan dari PD Kilang. Jadi masih akan dibahas lagi ya, bahwa Kasim ini tidak akan... Kamis ini harus jalan. Jalan. Cuma kita tinggal, ya kalau cuma Rp900 miliar, Rp1 triliun, ya kenapa nggak? Ini malah bisa jadi satu. Anda kirim bahan, ini perkiraan kami ya, Anda kirim BBM sama biayanya. Kenapa nggak kirim, kerutnya sama juga kan? Dan saya kurutnya nggak kirim lebih banyak. Saya tinggal tampungnya masih itu. Ya, jadi kita harap Pertamina ada manfaat lah di Papua Barat ini, khusus di Kasim ini. Komitmen dan prioritas implementasi kebijakan strategis Pertamina di tanah Papua tersebut diapresiasi positif. Karena sedikit mengobati kekecewaan warga masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat terkait pembangunan smelter tembaga PT Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus Gersik, Jawa Timur yang kini ramai diperdebatkan. Saya minta terima kasih buat Pak Basuki bersyata tim yang datang di tanah Papua ini. Tadi pemaparan dari Pak Samsudin saya melihat dengan saksikan sendiri bahwa hampir 60% orang asli Papua sudah mendapatkan tempat yang baik. Ini satu komitmen yang baik dari Pertamina Pertamina untuk memperdayakan memperkerjakan orang asli Papua. Inilah yang perlu kita apresiasi. Dan kelanjutan dari proyek ini itu pun satu kebanggaan buat kami sedikit menutup kekecewaan orang Papua tentang pembangunan smelter yang ada di Gresik. Saya kira kita apresiasi buat Pertamina, Pahok dan tim sekali lagi terima kasih. Semoga proyek ini berjalan bisa banyak lagi anak-anak kita bisa bekerja di sini. Ang Gremie Sumpong, Jawa Alam Channel